Jalan anggota legislatif Jaleg DPR RI Prof. Dr. Insinyur Haji Rohmin Dahuri MS menyapa warga Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cerbon, Senin 29 Januari 2024. Kegiatan dilakukan dengan datang ke rumah-rumah penduduk atau door-to-door untuk mencari dukungan pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Jaleg DPR RI dari PD Perjuangan DAPIL Jabat 8 nomor urut 1 ini mengatakan sebagai Jaleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dirinya wajib berpartisipasi aktif dalam upaya memenangkan partainya dalam pemilu 14 Februari mendatang. Kedatangan Prof. Rohmin Dahuri disambut antusias ratusan warga. Dirinya berdialog dengan warga Gebang Ilir terkait permasalahan publik yang dikeluhkan seperti tentang bantuan sosial, infrastruktur, dan lain-lainnya. Prof. Rohmin Dahuri merupakan putra asli Gebang yang maju dalam pemilihan legislatif. Jaleg DPR RI dari PDI Perjuangan DAPIL Cerbon Indramayu nomor urut 1. IPB mulai lulus nomor 1 terus, gitu ya. Berkah Jum'awang Dugolan, gini apa anggih? Lalu jadi dosen pun tadi terpilih juara satu. Anggih secara kualitas, secara kemampuan gula, capek yang Jakarta sih terbaik seluruh Indonesia. Betul? Nah, jadi bakal uang Cerbon, bakal uang Jermayu, bakal uang Karang Dugolan, buat tembun yang dewek artinya apa itu? Bukan orang dewek, top-top, top-top, kualitas sendiri, artinya apa itu? Ya, rada duok-duok setitik gitu. Nah, yang terakhir ya, pula kan dutun yang si paten kacang lupa kulit ya. Kan pula terkenal lomang, gitu ya, lomang, baik. Dalam kegiatan yang dihelat Sapa Rohmin ini, warga mengaku bangga terhadap Profesor Rohmin karena memiliki banyak prestasi. Selain itu, Profesor Rohmin Dahuri adalah seorang dosen deladan dan sering menjadi pembicara di event nasional maupun internasional. Profesor Dr. Insinyur Haji Rohmin Dahuri MS merupakan anak nelayan kebang yang menjadi toko nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!